Intro Halo Football Lovers, seperti biasa kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda Jadwal Liga 2 Pekan ke-7, tiga laga yang akan bertanding PSK Cecumahi vs Badak Lampung Hisbel Watan vs PSIM Yogyakarta dan Rancilagon FC vs Persekat Tegal Lalu Jadwal Liga 2 berikutnya, ada PSG Pati vs PSC Cecilacap, Martapura Dewa United vs Perserang-Serang dan Persisolo vs Persijab yang tampil pada laga senin live streaming TV online di video.com Pada Jadwal Liga 2 2021, duel yang menarik adalah Rancilagon FC vs Persekat Tegal dan juga Persisolo vs Persijab Cepara Laga menarik Rancilagon FC vs Persekat terlebih dahulu diawali laga pembuka yang lain Duel antara PSKC vs Badak Lampung digelar di Stadion Madya akan berlangsung terlebih dahulu pada pukul 15.15 waktu Indonesia Barat Kemudian akan disusul pada pukul 18.15, duel antara Hisbel Watan vs PSIM Yogyakarta Dimana laga besok akan ditutup dengan pertandingan Rancilagon FC vs Persekat Pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Pertandingan Rancilagon FC vs Persekat Tegal disiarkan langsung di Indosiar dan juga video.com Dalam hanya 4 laga tersisa, pertandingan tersebut penting bagi kedua tim untuk bisa memastikan langkah kebabak 8 besar Liga 2 2021 Untuk saat ini, Rancilagon FC dan Persekat Tegal adalah dua tim yang paling punya peluang besar Menemani Dewa United yang hampir bisa lolos kebabak 8 besar Rancilagon FC masih bertahan pada peringkat kedua Selesai memukukan 10 poin lewat 3 kemenangan Satu laga imbang Dan dua pertandingan kalah Posisi Rancilagon FC bisa dikatakan masih terancam untuk tergeser Sebab Persekat Kabupaten Tegal yang menempati urutan ketiga memiliki poin yang sama dengan Rancilagon FC Yakni 10 poin Atas raihan pertandingan Persekat pun serupa dengan Rancilagon FC Sementara pemuncak lasemen grup B Liga 2 2021 Masih dipimpin oleh Dewa United dengan 18 poin Alhasil, pertandingan grup B Liga 2 semakin memanas Pasalnya hanya akan ada dua kontestan yang berhak lolos kebabak 8 besar Liga 2 Yaitu masing-masing juara grup dan juga runner-up Manager tim Persekat Tegal, Ersan Abu Rizal menyebut Bahwa pertandingan pekan 8 bersama Rancilagon FC partai hidup dan mati kedua klub Untuk persiapan Ersan menuturkan Tidak ada yang spesial dan masih sama seperti sebelum-sebelumnya Yaitu ada rotasi pemain, latihan fisik, variasi strategi dan lain-lain Karena sudah bertemu di pertandingan putaran pertama Maka sedikit banyak tim asuhan Coach Putugede sudah mengetahui pola permainan maupun hal-hal yang perlu diantisipasi oleh tim lawan Pada pertemuan pertama, Persekat Tegal kalah 1-2 dari Rancilagon FC Sementara itu Rancilagon FC sebelumnya menelan kekalahan saat melawan Dewa United di pekan 6 Berlangsung di Stadion Madya Senayan, Jakarta pada 2 November 2021 lalu Rancilagon FC tumbang dengan skor 0-1 ketika menghadapi Dewa United Satu gol Dewa United dilesakan oleh Agufroni Almaruf Saat 10 menit jelang waktu normal pertandingan akan usai Sumbangan gol Gufroni tersebut membuat peluang Dewa United untuk lolos ke babak 8 besar Liga 2 semakin terbuka lebar Pasalnya, Dewa United kini merajai klasemen sementara grup B Liga 2 Dengan mengoleksi 18 poin dari 6 kali laga menang Raffi Ahmad selaku cermin Rancilagon FC berharap agar timnya bisa mendapatkan kemenangan dalam tiap-tiap laga sisa grup B Liga 2 kali ini Rancilagon FC kini memiliki 4 laga sisa dalam babak penyisihan grup B Liga 2 Untuk laga esoknya, ada laga antara Persisolo vs Persijep Cepara Yang akan berlangsung di Sadiun Manahan Akan menjadi ajang pelampiasan sakit hati Persisolo Kegagalan merebut poin penuh setelah hanya bermain imbang melawan PSG Pati 1-1 Membuat laju perolehan poin di klasmen tertahan Oleh sebab itu, sang pelatih Eko Bujianto akan memaksimalkan laga melawan Persijep Cepara Persijep Cepara yang tampil sendiri sukses mengalahkan Hispul Watan dengan skor tipis 2-0 Gol tim berjulukan Laskar Kalimanyet dicetak oleh cerah Eka Angger pada menit ke-22 Diki Andriansyah membuat gol ke-2 pada menit ke-71 Ini kemenangan pertama bagi Persijep di Liga 2 2021 Dimana sebelumnya Persijep Cepara hanya mampu 5 kali bermain imbang 3 poin ini membuat Persijep berada di peringkat 3 klasmen grup C Liga 2 Pada pertarungan melawan PSG Pati, Persijep Cepara berlangsung di Sadion Manahan Solo pada Rabu 3 November malam Persijep Cepara unggul lebih dulu melalui sundulan M Fashuri pada menit ke-63 Pemain Persijep Cepara, Ferdinand Sinaga, berebut bola dengan pemain lawan Persis Solo sendiri dimiliki oleh anak dari Presiden Jokowi Dodo Kaisang Pangarem Sedangkan PSG Pati dimiliki oleh Atta Halilintar Kedua tim tersebut harus puas berbagi poin di pertandingan lanjutan grup B Liga 2 2021 Persis Solo mendapat peluang pertama pada menit ke-3 dari sebuah skema bola mati Tapi sayang, tembakan Ferdinand Sinaga masih membentur pagar pemain PSG Pati Sehingga menghasilkan tembakan penjuru PSG tak tinggal diam Anak asu Joko Susilo berinisiatif membuka keunggulan lebih dulu Pada menit ke-7, Iqbal Al-Ghuzet punya ruang tembak yang cukup longgar Setelah menerima umpan dari rekannya Namun sayang tembakannya terlalu lemah dan masih jauh dari sasaran gawang Wahyu Trinukroho Ritmo permainan kedua tim berjalan sedang PSG Pati dan Persis Solo lebih tenang ketika ingin menghadirkan peluang Pada menit ke-11, sebuah kesempatan apik dihasilkan oleh Eki Taufi Berawal dari pergerakan Arapenta di lini tengah yang melewati cadangan pemain PSG Pati Ia mengirimkan umpan pendek ke Eki yang berdiri bebas tanpa kawalan Tanpa pikir panjang, ia melepaskan tembakan spekulasi dari luar kotak penalti PSG Pati Namun sayang, bola masih dapat ditepis oleh Anas Fitranto, keeper PSG Pati 7 menit berselang Tim Laskar sumbernya wapun mendominasi permainan hampir membuka keunggulan lebih dulu Miftahul Hamdi mengirim umpan silang dari sisi kanan Bola direbut oleh Ferdinand Sinaga dengan sundulan Namun, sundulan mantan pemain Persis Bandung itu masih melebar tipis dari gawang Anas Tak lama berselang, masalah Persis Solo yang perperkuat dengan finishing touch semakin terasa Beltrame mengirim umpan di krek terukur ke kotak penalti PSG Pati Dan bola diterima oleh Abduh Lestaluhu Mantan pemain Persija dan Persikapo itu memilih memberi umpan ke arah Miftahul Hamdi Yang tengah berdiri dan bergerak ke kotak penalti PSG Pati Namun sayangnya, sontekan Hamdi masih bisa ditepis oleh Anas Kedua tim sama-sama disiplin dalam bertahat dan menyediak Menyebabkan kedudukan tidak berubah Hingga peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama dibunyikan Skor 0-0 untuk PSG Pati dan juga Persis Solo Di babak kedua, PSG Pati bermain lebih berani dalam menyusun serangan dan meningkatkan intensitas permainan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!